Bang Rizal, bisa memberikan catatan kritis ya secara kronologis maupun empiris tentang pahara demokrat ini serta apa sih rekomendasi pemikiran intelektual Anda terkait dengan peristiwa ini Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Yang saya hormati Ustaz Fajar Kurniawan dan para narasumber, Bang Andi, Bang Yani, Mas Tony, Mas Hazin yang juga sangat saya hormati Mas Rizal ada guru kita Bang Aradi Ahmad Oh ya Salam Ormat juga dan salam mudah-mudahan Yang pertama mungkin saya berangkat dari sistem keparteian sebagaimana tadi Bang Yani menyinggung bahwa sistem keparteian kan dia ada multi-party system ada bi-party system dan ada one atau single party system Nah kelihatannya perhara demokrat ini berhubungan dengan itu yaitu arah menuju ke single party system sistem partai tunggal bukan berarti partainya hanya satu tapi penguasaan partai-partai di tangan satu kekuasaan ini sebetulnya model dari sistem keparteian di masa Orde Lama ada karakter atau ciri demokrasi terpimpin demokrasi yang terpimpin kemudian penghacuran kekuatan agama keagamaan bersahabat dengan Cina serta pengendalian partai politik dan ormas dahulu dibentuk front nasional berbasis nasakom dengan dukungan PKI kalau kini koalisi nasional partai yang satu arah yaitu mendukung pemerintahan Jokowi jadi mengarahkan seluruh partai kepada dukungan yang satu yaitu pemerintahan Jokowi nah demokrat yang dilumpuhkan bahkan direbut itu urhensinya disini kalau satu lagi mungkin nanti PKS tapi PKI itu sudah belah sebetulnya ya dengan adanya partai gelora yang juga bisa mengerus suara namun partai demokrat saat ini dengan satu pola KLB kongres luar biasa tapi sebetulnya Selamat Fianto ini bukan kongres luar biasa ini kejadian luar biasa jadi pantas kalau tema kita jadi perharah jadi perharah karena ini kejadian luar biasa ini musibah gitu ya nah walaupun pertanyaannya ini kekuasaan atau kemuliaan ya pasti tidak berhubungan dengan kemuliaan ini domainnya kekuasaan gitu ya domain kekuasaan nah kekuasaan ini adalah pengejauhan tahan dari apa yang kita sebut dengan corrupt absolutely gitu ya bahwa tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely gitu ya jadi memang kekuasaan yang mudlak dan kita tahu bahwa korupsi itu bukan disebabkan oleh kekurangan gitu ya saja jarang yang kekurangan korupsi tapi justru korupsi itu berbasis keserakahan gitu ya nah maka termasuk keserakahan politik nah disini sebenarnya indikasi dari keserakahan politik istana bahwa semua partai politik itu harus dikuasai dan dikendalikan gitu ya itulah model yang kemudian kita sebut tadi single partai sistem gitu yang sedang diarahkan ke model order lama tadi Bang Yanni menyebut mulainya dari ROHIP gitu ya memang apa ada Trisila ada Kasilah itu sebetulnya adalah nuansa untuk mengualikan ke sistem politik order lama kalau politik order baru menguasai juga dividet empera juga tapi modelnya lain kalau sekarang ini kudeta kalau kudeta itu zaman order lama gitu kan kita ingat dulu kudeta G30 SPKI yang gagal kalau saya melihat sebenarnya ini juga indikasi kegagalan gitu ini nanti kita akan dalami gitu bahwa percobaan kudeta yang bisa dikualifikasi gagal bahwa istana membantah ya bahwa terlibat tapi itu namanya ngoles politik tidak mungkin seorang moldoko yang SP kepala presidenan bermain sembunyi-sembunyi ya seorang prajurit yang biasa menjalankan perintah bantahan istana itu muncul setelah konstelasinya berbalik bahwa ambisi kudeta nyaris gagal moldoko bukan hanya berhadapan dengan AHY dan SBY tapi juga dengan opini publik yang sudah mengecam gitu kan disebutnya juga pembegalan politik disebutnya masa jenderal mengkudeta mayor gitu ya kemudian KFB abal-abal semua aja adalah opini yang dibangun gitu kan dan sehingga moldoko bukan hanya melawan SBY dan AHY tapi sudah dengan opini publik gitu ya sehingga menjadi berat gitu untuk mencapai kesuksesannya jadi perkuat dengan sejarah empirik atau historisnya AHY yang pernah membuat surat ke presiden ya tapi presiden kan tidak memberi respon apa-apa gitu kan bahkan moldoko pun tidak ditegur moldoko tidak dipecat gitu kan sehingga kita bisa simpulkan bahwa presiden itu sangat tahu dengan langkah yang diambil oleh moldoko ini itu indikasi bisa kita buat konklusi orang kuat di belakang moldoko tentu inner circle istana gitu ya itu kelompok oligarkis yang bermain di ruang intelijen dengan semangat pecah belah dan kuasai DVD e-tempera taipan adalah elemen strategis yang siap all out membiayai tadi sudah disinggung oleh Bang Yanni gitu kan bahwa ini era kekuasaan para cukup makanya juga bukan demokrasi orang bisa mempertanyakan juga fungsi demokrasi yang benar tapi juga sudah mengarah ke oligarki otokrasi bahkan korporatokrasi nah inilah korporatokrasi inilah para cukom yang berkuasa ya para taipan dan ini bermain di juga proses politik kudeta atau KLB ini gitu kan hanya memang indikasi kesuksesan para taipan terganggu di KLB ini karena rakyat ikut berteriak gitu jadi bukan hanya kader-kader demokrat rakyat ikut berteriak akhirnya dananya serap keluar maka ada yang tadinya dijanjikan 100 juta ya akhirnya paket hemat gitu kan 5 plus 5 5 juta dulu tambah lagi 5 juta gitu kan walaupun ada yang sukses 100 juta gitu ya tapi juga dia berteriak juga kan katanya takut dipecat karena teman-temannya sudah duluan dipecat gitu kan sehingga ini jadi masalah kelihatan serupnya pendanaan dan indikasi tadi kudeta gagal nah yang selanjutnya bahwa mudoko itu hanya alat permainan walaupun dia juga sebetulnya senang berjudi politik berharap menang juga ya siapa tahu hoki bisa jadi ikut sertanya pres nanti nah indikasinya tawaran kepada jenderal gatot yang terkuat gitu kan dan menunjukkan bahwa gerakan kudeta ini memiliki misi dan perencana masif dan terstruktur perubahan kepemimpinan 2024 adalah suatu kenisayaan Taipan tetap ingin berkuasa Taipan tetap ingin berkuasa untuk presiden Petruk atau Gareng atau yang lainnya nah oleh karena itu kita melihat bahwa ini bukan permainan sendiri saya kira sama gitu kan persepsi dengan abang-abang kita yang lain juga bahwa ini bukan permainan sendiri tapi ini permainan yang terstruktur tersistematis dan secara analisis ya bolehlah kita membuat konklusi bahwa istana itu terlibat dalam rangka apa tadi dalam rangka membangun yang disebut dengan single party system gitu ya ini catatannya nah oleh karena itu langkah atau upaya betul sebagaimana yang disampaikan oleh para narasumber juga bahwa Partai Demokrat ini jangan bermain di lingkup hukum ya karena hukum itu adalah jebakan gitu ya misalnya gitu kan misalnya lalu lalu nanti kalau setelah masuk ke kemen hukum HAM itu kan untuk proses legalisasi kita mereaksi atau setelah nanti legalisasi dikeluarkan lalu digugat itu kan saya kira ini buying time ini akan lambat proses hukum ini dan sementara proses politik bergerak tapi ada satu yang cukup menarik kalau saya punya pandangan tadi ada 55% ada 90% kalau menurut saya belum tentu belum tentu daftar karena ini bukan persoalan hukum persoalan politik jadi bisa saja gitu kan Moldoko ini gitu kan tidak daftar ketaukan dan humham gitu kan dibiarkan saja sehingga yang tercipta adalah dualisme kepemimpinan gitu kan AHI dan Moldoko hasil hasil KLB soal sah tidak sah itu nomor dua itu yang penting satu realitanya seperti itu kemudian dengan ketum KLB dia bergerak ke bawah terus bentuk-bentuk mungkin nanti sudah kuat baru daftar ini suatu opsi yang lain yang bisa dilakukan karena juga ya sona lauli kan sudah teriak-teriak ini nanti dulu saya jangan dulu nuduh gitu kan belum tentu disahkan atau lihat dulu anggaran dasar segala macam yang memang boleh teriak karena belum tentu daftar hasil KLB ini kan itu belum waktunya untuk pemilu nanti aja daftarnya sudah detek gitu kan ketika proses pembelahan sudah cukup tajam ini proses politik proses hukum jadi partai demokrat sebaiknya menurut saya geruduk istana sebagaimana janji gitu ya geruduk saja sendatang ke istana Pak Amin Rais saja bisa soal PP3 datang ke istana kan begitu dalam rangka mengancam naraka jahannan ini adalah pelanggaran hambrat gitu kan ngomong aja disitu Pak SBY masa gak pernah ada upaya untuk masuk istana kan istana dulu tempatnya geruduk namanya gitu kan dengan dari jauh teriak-teriak gitu kan yang gak sampai kemudian setuju juga bahwa ini harus diperluas isunya dari semata kudeta partai menjadi pelanggaran pidana kerumunan jadi sebelum dilapor-laporkan ke polisi laporkan dulu ke polisi gitu kan bahwa kerumunan KLB itu adalah melanggar undang-undang kekarantinaan kesehatan misalnya gitu kan laporkan gitu kemudian teriakan otoritarian gitu kan ini kekuasaan otoriter ya kemudian juga boleh sampai ke pelanggaran konstitusi karena terjadinya KLB ini by omission itu kan pembiaran itu kalau pembiaran itu masuk kualifikasi perbuatan tercelak karena itu juga merongrong kewibawaan lembaga kepresidenan gitu dan kalau sudah masuk dalam perbuatan tercelak maka presiden minta diberhentikan yaitu FIDE pasal 7A undang-undang dasar 45 nah cobalah demokrat kesana arahnya gitu kan dengan begitu maka dia melakukan langkah politik yang efektif gitu dan menukik gitu ya bukan berada di peri-peri gitu kan di pinggiran sejama lainnya gitu kan itu yang bisa dilakukan kemudian yang bisa dilakukan lagi adalah konsolidasi masif organisasi penggalangan kader masa perlawanan grassroot nah termasuk kader-kader yang ada di parlemen cobalah teriak anggota parlemen dari Partai Demokrat bahwa kita harus menggunakan hak interpelasi kita harus menggunakan hak angket ini pemerintah dipanggil dan diproses sesuai dengan hak-hak kedewanan bahwa itu berhasil atau tidak itu urusan lain tapi ini kan manuver politik ini perlawanan politik ini perjuangan politik gitu yang dilakukan kader-kader politik di lembaga politik gitu baru efektif gitu kan baru juga bisa mendapat support dari publik gitu kalau bermain kecil bermain sempit ya nanti ruangannya juga sempit gitu kan artinya hanya berbicara tentang jangan sampai ya sakitnya tuh disini jangan hanya begitu itu cengeng gitu ya itu hanya mengemis menangis ya jangan begitulah kita harus dalam kerja yang besar untuk kepentingan rakyat yang lebih banyak gitu dan kita tahu juga demokrat harus tahu partai demokrat bahwa yang dilawan bukan modoko tapi oligarki istana gitu maka harus jelas arahnya gitu nah kemudian juga partai demokrat harus peduli dan ikut serta mengadvokasi kezaliman rezim yang lain jadi kalau ingin dapat simpati publik atas kezaliman rezim pada dirinya ya dirinya juga harus punya simpati pada kezaliman rezim pada orang lain elemen bangsa yang lain termasuk penahanan aktivis kami misalnya Syahdanda Jumbur Anton Permana dan aktivis yang ada di daerah-daerah teriak dong partai demokrat gitu bahwa ini adalah kezaliman penzaliman terhadap HRS gitu kan yang ditahan kemudian juga pimpinan FPI yang hanya urusan kecil sampai ditahan di proses pengadilan teriak 16 kar FPI 16 kar FPI itu pelanggaran HAM berat itu dan itu bisa menjadi isu internasional ikut bantu partai demokrat mengangkat isu ini bukan hanya di tingkat nasional di dunia internasional gitu kan punya lobby-loby punya akses berbuat gitu sehingga dengan adanya kepedulian kemudian juga ada pembelaan atau advokasi kepada elemen bangsa lain yang terjalini maka insyaallah partai demokrat juga kan mendapat simpati dan tidak sendiri nantinya gitu nah kemudian juga misalnya teriaklah keras permasalahan soal korupsi sekarang luar biasa ini juas raya asabri bansos jangan diam saja dan harus di depan gitu jangan sembunyi di belakang gitu kan jangan orang disuruh teriak dia support-support di belakang di depan dong namanya juga partai politik sekarang kan era partai politik yang menentukan buktikan bahwa partai politik itu menjadi kekuatan utama mainstreamnya dari proses politik ini buktikan gitu kan jangan diserahkan kepada lembaga politik lain gitu kan teriak juga soal pandemi covid-19 penanganannya gak beres gitu kan korupsinya muncul disana kemudian juga sekarang lembaga kesehatan banyak yang berteriak ini mengeluh ini itu kan ada yang utang negara besar beberapa bulan tidak bayar ke rumah sakit itu atas penanganan covid-19 kekasian rumah sakit bisa bangkrut gara-gara tidak dibayar oleh pemerintah sementara pemerintah menghutang besar untuk kepentingan penanganan covid-19 ini nah seperti itu gitu kan ayo demokrat teriak juga ayo demokrat mengadvokasi sehingga betul dia ada di front perjuangan rakyat gitu kalau tadi Bang Andi Malarangreng menyebut kami peduli bersama rakyat gitu kan nah buktikan jangan yang terakhir terakhir ini istad ya selamat ganto konteks prahara itu bisa jadi juga kemuliaan sebenarnya gitu kan bisa jadi blessing in disguise nah inilah sebenarnya partai demokrat harus menangkap itu gitu kan jangan merekayasa playing victim ya sebagaimana tuduhan yang selama ini gitu kan bahwa pakar playing victim itu demokrat gitu sby gitu ya karena kita buktikan enggak gitu kan ada nilai kemuliaan gitu hikmah gitu yang bisa diambil dari prahara ini barulah mungkin terjawab tema kita kemuliaan walaupun sedikit poinnya gitu kan tapi itu harus bisa diambil dengan sebaik mungkin yaitu kembali ke kekuasaan sebagai amanah ya innaullah ya murugum antu adil amanatil ahliha wa'idha hakam tumbai nanas antah kumubil adil innaullah aneema yaitu kumbih innaullah kanasami ambasiro mari kita kembalikan lagi ke fungsi amanah gitu kan kekuasaan amanah kekuasaan bukan untuk kebanggaan kekuasaan bukan untuk mencari kekayaan gitu karena sekarang juga partai politik berkuasa partai politik ikut di parlemen partai politik jadi posisi strategis di kabinet itu untuk kekayaan partai politik itu sendiri saya kira stop gitu kan bahwa penyimpangan kekuasaan telah terjadi masif terstruktur dan sistematik oleh karena itu kita harus kembalikan lagi ke fungsi kekuasaan yang benar yaitu amanah terima kasih yang bisa saya sampaikan mohon maaf bila keturangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz ada pertanyaan yang paling akhir Ustaz yang nanti respon terhadap partisipan dan para viewer pusat kajian ande sejata arahan untuk umat terkait dengan perharahan yang dihadapi demokrat ini apa Ustaz berlaku? ya satu saya kira umat harus melihat bahwa perpolitikan kita sudah transaksional gitu ya betapa mengarah hal-hal yang sangat pragmatis gitu seperti tadi yang saya maksudkan umat harus sadar bahwa perpolitikan kita ini transaksional harus ada koreksi dan evaluasi yang lebih mendasar saya kira kemuliaan demokrasi harus dikritisi gitu itu juga bagian yang lebih dalam gitu ya kita uji dengan konteks nilai yang lebih fundamental jangan terjebak di nilai-nilai instrumental kita ini bermain di nilai-nilai instrumental tidak bermain di nilai yang fundamental Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah S.A.W gitu bahwa itu pun memberi ajaran-ajaran politik yang sangat dalam gitu ya jadi umat ini harus kembali lagi ke realnya gitu jadi umat jangan terjebak dan kena dalam permainan yang tadi ya saya sebut dengan nilai instrumental harus kembalikan nilai fundamental dan insyaallah gitu kan Allah akan menolong hamba-hambanya yang berjihad sungguh-sungguh di jalan Allah dengan nilai fundamental dengan kemudahan dan keberhasilan kira itu bisa saya harga kemudahan kemudahan kemudahan